Karena seperti kita ketahui, kebanyakan kalau terjadi bencana itu pemerintah daerah lumpuh. Kantornya kebanjiran, kantornya kebakar, atau kantornya runtuh, dan lain sebagainya. Sehingga mereka pun tidak bisa bekerja. Kemudian fasilitasi, kita melihat, kalau para masyarakat terdampak itu harus mengungsi. Mengungsi kemana? Karena ada di beberapa daerah itu mereka mengungsi kepada tetangganya. Mereka tidak membutuhkan pengungsian sementara atau tempat kema-kema tertentu untuk pengungsian, tidak. Jadi mereka bisa ke tetangganya. Nah ini nanti juga dibantu oleh BNPB, melalui BPBD-nya itu dibantu untuk mereka bisa menyewa, membayar kontrat, dan lain sebagainya. Jadi memang itu kita dapat input, kemudian langsung kita sampaikan apa yang bisa kita lakukan. Contohnya kemarin di Luwu. Di Luwu Utara itu ada jalan-jalan yang terendam air. Semua tidak bisa apa-apa karena air itu tidak lari kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Dan lumpur gitu ya. Nah kemudian setelah agak surut, kemudian juga kita cari penyebab-penyebabnya. Kenapa air itu tidak bisa lari? Kemudian kita buat sodetan-sodetan sehingga itu air bisa itu atau dengan menggunakan pompa. Teman-teman dari BPWS menggunakan pompa. Kemudian juga teman-teman dari BPJN mengirimkan bantuan peralatan berat untuk memperbaiki atau untuk membersihkan jalannya. Kemudian dari teman-teman cipta karya itu mengirimkan air bersih. Sanitasi apa? Kemudian toilet-toilet itu. Toilet-toilet yang portable ya. Itu untuk sanitasinya. Jadi semuanya bergerak. Pada saat terjadi bencana itu semua bergerak. Dan itu pada saat, bukan hanya. Hanya kita lakukan pada saat kondisi sudah ditetapkan pada saat kondisi bencana gitu. Jadi bencana itu harus ditetapkan dulu. Bisa itu bencana itu ditetapkan oleh pemerintah kebupatan, kota, oleh gubernur, atau oleh pemerintah pusat. Ditetapkan sehingga apa dan siapa yang turun akan bisa langsung kita lakukan. Karena SOP-nya sudah ada semua. Nah kemudian Pak, ini misalnya teman-teman provinsi sedang menyaksikan tangan ini Pak. Mungkin Pak Gani juga berkenal untuk menjelaskan atau memberikan gambaran lebih rinci Pak. Kira-kira ketika ada bencana Pak, bagaimana pembagian tugas antara pusat dan juga pemerintah daerah? Kalau tadi Bapak menjelaskan secara rincit tentang teman-teman balai PUPR ya Pak. Nah bagaimana dengan pusat, daerah, dan tentunya kementerian lain? Sebenarnya kewenangan penanganan atau bantuan kepada masyarakat itu ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah tingkat dua, tingkat satu maupun tetangga-tetangganya gitu. Itu kewajiban mereka. Pemerintah pusat itu hanya mengkoordinasi. Mengkoordinasi ini begini gitu, kita lihat. Bahwa kita itu menghadapi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang kena bencana. Yang harus segera dibantu. Kalau pemerintah daerah itu tidak bisa membantu karena pertama kesulitan dari peralatannya atau kesulitan dari pendanaannya, pemerintah pusat menyiapkan itu. Pemerintah pusat itu dikoordinir oleh BNPB. Jadi kalau bencana itu semuanya sebenarnya koordinatornya adalah BNPB. Kita adalah pendukung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lokongan. Baik, bagaimana juga tadi Bapak menyampaikan terkait dengan penanganan secara cepat ya Pak? Cepat tanggap. Nah bagaimana dengan evaluasi setelah program tersebut diselenggarakan atau memberikan bantuan kepada daerah-daerah tertentu? Lalu bagaimana program-program pasca rehabilitasi di titik-titik yang telah dibantu oleh tim PUPR? Iya, tentu saja pada saat kondisi darurat kita juga keterbatasan beberapa hal. Pertama keterbatasan peralatan kita dan SDM kita di lapangan. Belum tentu teman-teman di lapangan itu ada. Contohnya misalkan punya alat berat yang banyak. Kan belum tentu gitu. Nah pada saat kondisi darurat itu terus pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu mencoba mencari alternatif. Alternatifnya bisa dari rekanan, bisa dari provinsi terdekat atau dari daerah terdekat. Itu untuk dalam rangka membantu. Sebenarnya target kita adalah membantu masyarakat yang terdampak. Itu dulu yang dipegang. Jadi kita bisa melihat, bisa mengevaluasi ada beberapa hal yang kita belum selesai gitu. Contohnya seperti di Kabupaten Banjarnegara atau di Aceh. Ada yang belum tuntas, belum selesai gitu. Nanti kita carikan program-program karena sudah bukan dalam masa tanggap darurat lagi. Sebagai contoh misalkan di NTB, kita tidak semuanya kita lakukan perbaikan. Untuk yang sarana dan prasarana publik. Itu sebagian kita lakukan, sebagian lagi dilakukan oleh pihak lain. Pihak lainnya itu bisa swasta, ada CSR, CSR, ada swasta ya. Kemudian ada kementerian-kementerian lain. Ada pemerintah daerah yang juga membantu. Seperti yang di NTB itu, pemerintah Jakarta, DKI Jakarta itu memberikan bantuan untuk perbaikan beberapa sekolah misalkan. Ada perusahaan-perusahaan seperti Trakindo dan lain sebagainya. Ada Artagra dan lain sebagainya itu memberikan bantuan dalam bentuk CSR-nya dia yang bisa untuk memperbaiki infrastruktur. Nah pada saat terakhir evaluasi itu belum selesai. Nah kalau belum selesai itu nanti kita sampaikan ini program siapa gitu. Kalau ini punya pemerintah, contohnya misalkan sekolah, SD, SMP, SMA gitu yang memang kewajiban daripada pemerintah itu kita carikan dana regularnya gitu. Apakah itu kewenangan pusat ya mungkin dana regular dari pusat. Kalau kewenangan dari pemerintah daerah, ya pemerintah daerah. Itu kompleks sekali ya Pak ketika terjadi bencana itu benar-benar butuh penerbangan sekolah ya Pak? Iya betul, makanya kita ada posko di sini. Posko di sini melaporkan kejadian pertama terjadi. Kemudian juga melaporkan perstatus. Jadi misalkan dua minggu sekali atau sebulan sekali, kita memberikan laporan kepada pimpinan update kegiatan kita. Maupun kegiatan dari pemerintah daerah. Apa-apa saja yang sudah dilakukan. Nah Pak Ghani, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan terakhir ini kita sedang dalam masa pandemi, Pak. Oke. Nah, bagaimana sih Pak dampak pandemi terhadap kegiatan di lapangan? Misalnya dua minggu yang lalu ya Pak, ada banjir bandang di Kabupaten Luwuk Utara yang tadi Bapak telah jelaskan. Nah, itu bagaimana Pak dampaknya terhadap kegiatan Bapak di lapangan? Nah, dampaknya itu terkait dengan keraguan-raguan teman-teman kita untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, contohnya misalkan, biasanya begitu terjadi bencana, teman-teman itu rame-rame untuk membantu di lapangan gitu. Baik itu melakukan perbaikan maupun untuk mendata. Tapi pada saat terjadi pandemi COVID-19 ini, teman-teman itu agak ragu bagaimana sebenarnya kalau kita menerapkan protokol kesehatan, menurut saya tidak bermasalah. Yang kedua, terkait dengan pekerja. Banyak pekerja yang juga tidak boleh atau tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, ada yang pulang ke kampungnya, ada yang karena mau dia kerja tidak boleh diperkenan karena ada PSBB dan lain sebagainya. Nah, ini juga memperlambat dari penanganan kita. Ya, harus apa ya, di lapangan itu harus pintar-pintar teman-teman itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan juga sebagai informasi bahwa Kementerian POPR rutin melaksanakan rapid test ya Pak, sebagai garda terdepan untuk sehingga kita tahu, oh kita insya Allah aman. Walaupun ya probabilitasnya mungkin tidak 100% ya Pak, tapi setidaknya kita sudah. Kalau rapid test itu terkait dengan screening awal, jadi di-screening terus dan itu harus secara regular dilakukan rapid test terus. Apakah kita itu terkena paparan atau tidak. Nah, kemudian Pak Gani tadi kan Bapak telah menjelaskan proses dari Bapak ketika ada bencana, dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring. Dan sepertinya yang saya tangkap Bapak sangat penguasa ini Pak. Terima kasih. Begitu saya penasaran Pak, kira-kira ada gak sih Pak bencana atau suatu kegiatan yang paling membekas di hati Bapak dan Bapak tidak bisa lupa sampai sekarang, sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!